Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Redi News, khususnya Bapak Ibu Guru Penterima Tunjangan, baik Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus maupun tambahan penghasilan guru aparatur sivil negara di daerah provinsi, kabupaten, atau kota Sekarang sudah di penghujung bulan September itu artinya Tunjangan-Tunjangan tersebut akan segera cair untuk beri bulan ketiga Salah satu pertimbangan kemendikbud Ristek Dikti bahwa pemberian Tunjangan-Tunjangan itu untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan guru di daerah provinsi, kabupaten, atau kota Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sivil negara di daerah provinsi, kabupaten, atau kota Dalam lampirannya dipaparkan bahwa Puselabdik melakukan sinkronisasi data guru ASN daerah antara Dapodik dengan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan pada kementerian sesuai dengan waktu Untuk sinkronisasi data tanggal 31 Agustus dijadwalkan untuk pembayaran teriulan 3 bulan September Kemudian sinkronisasi data tanggal 31 Oktober untuk jadwal pembayaran teriulan 4 bulan November Sehingga tentunya Bapak Ibu berharap agar pencairan tidak jauh dari jadwal yang telah ditetapkan Untuk pemberian tunjangan profesi guru tentunya ada hal yang tidak lepas dari syarat pemberian tunjangan tersebut yaitu penerbitan SKTP Agar SKTP tersebut terbit maka status info GTK harus valid terlebih dahulu Untuk mengetahui valid atau tidak info GTK sebagai indikator akan segera cairnya tunjangan maka Bapak Ibu perlu cek info GTK baik secara pribadi maupun melalui bantuan operator sekolah Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sampai dengan saat ini layanan info GTK sedang dalam proses peningkatan sistem dengan judul notifikasi sistem dalam perbaikan atau maintenance Sekali mendayung 20 terlampaui dalam satu waktu info GTK melakukan update data Bapak Ibu sekaligus melakukan perbaikan Jadi meskipun ada notifikasi tersebut Bapak Ibu tetap bisa mengakses atau login info GTK meskipun sedikit lambat Untuk lebih jelasnya admin coba tunjukkan proses login info GTK untuk mengetahui status valid atau tidaknya info GTK Yang pertama tentunya Bapak Ibu mengakses terlebih dahulu laman info.gtk.gembdikbud.go.id Kemudian setelah masuk portal pilih autentikasi pengguna Dapodik untuk login Mau menggunakan login langsung ke GTK atau login menggunakan SSO Login menggunakan SSO sebenarnya login melalui portal ptk.datadik.gembdikbud.go.id Baik sekarang kita coba login langsung ke GTK Dan muncullah form login info GTK Jangan lupa masukkan alamat email yang sudah diverifikasi untuk akun Dapodik Masukkan bulan password PTK yang sama dengan password akun Dapodik Lalu klik login Tunggu beberapa saat sampai info GTK memuat data info GTK kita Jika muncul notif sistem dalam perbaikan Bapak Ibu jangan buru-buru menutup portal Refresh saja sampai Bapak Ibu benar-benar bisa masuk ke info GTK Bapak Ibu perlu menunggu info GTK loading beberapa saat Sampai info GTK benar-benar termuat dengan sempurna Setelah itu Jika info GTK sudah valid Berarti Bapak Ibu tinggal cek kesesuaian data Terutama gaji potok Jika belum sesuai Hubungi operator Dapodik Lalu jika masih belum valid Tentunya segera menghubungi operator Dapodik Dengan terlebih dahulu Memeriksa kapan tanggal update terakhir Disinkronkan oleh sistem info GTK Dan bagian data yang mana yang belum valid Selanjutnya Bapak Ibu perlu mencetak info GTK Yang akan digunakan sebagai lampiran berkas pencairan punjangan Satu lagi Bapak Ibu Barangkali ada yang mau login menggunakan SSO Langkahnya sedikit berbeda Karena melalui dua portal Yaitu portal PTK DataDik dan info GTK Pertama kita klik tombol login menggunakan SSO Kemudian klik tombol login menggunakan SSO kembali pada portal PTK DataDik Tulis email dan password akun Dapodik Kemudian klik tombol login Setelah masuk portal PTK DataDik Klik menu biodata Dan geserlah ke bawah Karena menu buka info GTK ada di bagian bawah Klik buka info GTK Dan sistem pun mengarahkan ke portal info GTK Jika muncul halaman maintenance Tidak perlu meninggalkan portal atau menutupnya Refresh saja dulu Sampai info GTK dapat diakses Dan setelah beberapa saat menunggu Info GTK pun loading Kemudian tampil sempurna Jika info GTK Bapak Ibu sudah valid Periksa kesesuaian data Bila ada yang belum sesuai hubungi operator Dapodik Dan jika belum valid Periksa tanggal terakhir sinkron Dan cek data yang tidak valid pada bagian apa Lalu hubungi operator Dapodik Oke Bapak Ibu kiranya ulasan tentang tunjangan dan info GTK cukup Semoga bermanfaat Akhir kata salam sehat Salam semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!